Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan menu penjualan Di mana di dalam menu penjualan Terdiri dari nomor kuitansi, tanggal kuitansi, tanggal transaksi, kemudian jenis layanan, jenis bayar, unit, nomor RM, nama, dan kasir sebagai keterangan Kemudian ada tab item jasa dan tab item Kemudian ada tab item source untuk mencari item yang ingin dijual Kemudian pada tab jasa ada tab tab jasa source untuk penjualan jasa Baik untuk input penjualan Pastikan terlebih dahulu untuk nomor RM apakah umum atau menggunakan nama dari Rekamedis Jika menggunakan nama dari Rekamedis Klik tombol RM Kemudian klik search advance Kemudian lakukan pencarian berdasarkan ID RM, nama RM, alamat, nomor HP, nomor telepon, atau penanggung Atau kosongkan Cari untuk Mengambil data keseluruhan Contoh Ambil nama Fanny Penjualan kepada Fanny Selanjutnya Selanjutnya Masukkan Item Yang dijual Sebagai contoh Item dengan nama perban Bisa dilakukan dengan cara double click Atau Klik tanda panah atas Jika ingin membatalkan atau menghapus Klik Gambar tong sampah Jika ingin merubah banyaknya Bisa double click Di Data Dengan nama item yang sama Maka banyaknya akan secara otomatis bertambah Atau Dengan cara double click pada Item Atau klik Gambar pensil Kemudian Ubah banyaknya Kemudian Klik tombol OK Maka Secara otomatis Banyaknya akan berubah Inputan pod Untuk bar pod Jika ada Kemudian Pada tab jasa Sama seperti pada item Cari nama jasa Kemudian Masukkan Nama jasa Dengan cara yang sama Double click Atau Klik tanda panah atas Untuk membatalkan atau menghapus Tekan Gambar Tong sampah Untuk merubah banyak Bisa double click Sebanyak jumlah yang diinginkan Atau Dengan cara Klik Ekon pensil Atau double click pada Data di Tabel Jasa Kemudian Rubah Banyaknya Tekan OK Jika selesai Untuk merubah PJ Atau Pemberi jasa Klik Ikon Gambar orang Kemudian Nama pemberi jasa Nama dokter Pemberi jasa Maksudnya Kemudian Tekan OK Maka Data PJ Akan berubah Sesuai dengan Yang kita pilih Jika tab jasa Dan tab item Sudah selesai Dimasukkan Maka akan Terlihat Jumlah Kemudian Potongan Kemudian Total Pembayaran Dan Sisa Pembayaran Kemudian Fungsi dari Tombol Masing-masing Load Untuk Memanggil Dialog Diutang Penjualan Reset Untuk Membersihkan Halaman Input Penjualan Bayar Untuk Set Pembayaran Baik secara Secara cicilan Maupun secara Tunai Lunas Maksudnya Kemudian Save Berdiri Berdiri dari Tiga Tiga Tombol Yaitu Open Transaction Lock Transaction Dan Close Transaction Dimana Fungsi Masing-masing Tombol Adalah Open Transaction Untuk Transaksi Yang masih Terbuka Dan Memungkinkan Untuk Dirubah Setiap Saat Lock Transaction Adalah Data Penjualan Sudah Dikunci Dan Tidak Bisa Dirubah Kecuali Oleh User Yang Ditunjuk Untuk Merubahnya Dan Yang Terakhir Adalah Tombol Close Transaction Adalah Untuk Menutup Transaksi Jika Pembayaran Sudah Lunas Kemudian Potongan Tombol Potongan Untuk Set Potongan Dalam Kupiah Print Untuk Print Close Struck Yang Akan Diberikan Kepada Pasien Atau Customer Tombol Set Printer Adalah Untuk Setting Printer Baik Kita Save Data Baru Open Transaction Karena Pembayaran Masih Terhutang Jika Berhasil Maka Akan Muncul Dialog Record Has Been Saved Successfully With ID 3 Atau Data Berhasil Simpan Dengan ID 3 Tekan Reset Untuk Mersihkan Halaman Input Penjualan Jika Ingin Memanggil Data Yang Barusan Di Input Atau Yang Sebelumnya Di Input Klik Tombol Load Kemudian Masukkan Kategori Pencarian Berdasarkan Nama RM Atau ID RM Key Mengikuti Kategori Yang Dipilih Inputan Key Mengikuti Kategori Yang Dipilih Tekan Tombol Cari Maka Disini Akan Tampil Data Data Di Utang Penjualan Contoh Kita Panggil Data Yang Barusan Di Input Atas Nama Fani Tekan Tombol Panah Atas Atau Double Klik Maka Data Yang Tadi Di Input Akan Tampil Sebagai Contoh Fani Mendapatkan Potongan 10.000 Rupiah Tekan Tombol OK Maka Disini Akan Isi 10.000 Rupiah Kemudian Fani Melakukan Pembayaran Secara Tunai Jika Berdasarkan Cicilan Maka Tiap Cicilan Akan Tampil Di Tabel Cicilan Tanggal Cicilannya Beserta Jumlah Cicilannya Kemudian Tekan OK Jika Sisa Sudah 0 Artinya Pembayaran Tunas Kemudian Tekan Save Kemudian Tekan Close Maka Jika Berhasil Akan Muncul Dialog Dan Notifikasi Data Berhasil Disimpan Dengan ID 3 Tekan Reset Kembali Jika Jika Diload Lagi Dan Tekan Tombol Cari Maka Nama Fani Akan Hilang Dari Dialog Pihutang Penjualan Karena Fani Telah Melunasi Pembayarannya Sekali Lagi Untuk Tombol Save Open Transaction Adalah Jika Kondisi Transaksi Penjualan Masih Berjalan Yang kedua Jika Lock Transaction Adalah Jika Transaksi Penjualan Sudah Selesai Tapi Pembayaran Masih Terhutang Dan Bisa Dibuka Oleh User Yang Diizinkan Atau Diberikan Hard Access Yang terakhir Close Transaction Adalah Untuk Menutup Transaksi Yang Sudah Munas Selesai